Hai hai semuanya kembali lagi bersama channel Timnas Base yang akan menyajikan informasi seputar sepak bola Pastikan simak videonya hingga akhir untuk memahami informasi selengkapnya Let's go Timnas Indonesia U19 diterpah masalah jelang uji coba perdana di Korea Selatan melawan Universitas Yongnam Hal itu diungkapkan langsung oleh sang pelatih Sintayong Dimana Garuda Nusantara melawan Universitas Yongnam di lapangan Yongdok Haimaji Namun gak berkurang enak dilontarkan oleh Sintayong jelang pertandingan itu Dimana pelatih yang pernah menukangi Song Hyung-min di Timnas Korea Selatan itu mengatakan pasukan Garuda muda mengalami kondisi kelelahan Bagaimana tidak rangkaian latihan yang diberikan Sintayong terbilang cukup berat yakni terdiri dari pagi latihan fisik Sore latihan di lapangan dan malam weight training Sehari sebelum tanding tepatnya pada Senin kemarin, Timnas U19 mendapat latihan dengan intensitas tinggi di tengah cuaca dingin Ternyata latihan itu membuat kondisi fisik mereka menjadi kelelahan Dan jujur sebenarnya kondisi pemain capek, tapi saya ingin meningkatkan performa pertandingan Kata Sintayong dikutip dari laman resmi PSSI Meski demikian, kelelahan tidak menghalangi semangat Timnas Indonesia U19 untuk tampil peringas di lagam lawan Universitas Yongnam Salah satu amunisi Sintayong Subhan Fajri pun memberikan komentar jelang uji tanding Dimana dirinya dan rekan-rekannya sudah sangat siap untuk menunjukkan hasil dari kerja keras selama TC di negeri Gingseng Bagaimana tidak mereka sudah banjir keringat untuk melakoni rangkaian latihan dengan intensitas yang tinggi yang diberikan oleh Sintayong Mereka latihan tiga kali sehari Harapan saya di pertandingan besok kita beradaptasi cepat dan menunjukkan progres latihan selama di Korea Selatan Dan pertandingan esok berjalan lancar Kata Subhan Fajri TC di Korea Selatan dan serangkaian uji coba ini akan dilakukan untuk persiapan jelang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia Setelah melawan Universitas Yongnam, pasukan Sintayong berangkat ke Daegu untuk melanjutkan pemusatan latihan sampai pertengahan April mendatang Terima kasih telah menonton!